Rometria pertama juga langsung Anda mention, ini kan kita sedang berbicara mengenai nilai tukar rupiah yang sebelumnya sempat tidak stabil. Apakah ini juga memberikan beban tersendiri di sepanjang 2018-2018? Kalau nilai tukar dimana pun, euro naik, dolar juga naik, kan yang berubah hanya mereka. Di kita yang berubah, tapi kan di sana tetap 1 dolar, 1 euro, hanya kita yang berubah. Harga ditetapkan untuk Rometria. Iya, itu nggak masalah. Cuma kalau untuk bahan baku ini yang jadi masalah, impornya ini, berarti impornya kita harus atur dan kita kontrol. Karena impor bahan baku jangan sampai dilarang atau dibatasi, nggak bisa. Karena kenapa? Karena kita di teksilnya kan terintegrasi nih, dari hulu sampai lir, itu ada. Nah kalau dari hulunya udah bahan bakunya mahal, atau dipersulit atau nggak ada, ya kebawahnya ya mahal. Apa yang perlu kita pahami, Pak, menik kalimat ini impor jangan dilarang, impor diberikan kemudian? Jadi ada beberapa bahan baku yang kita butuhkan, dan memang kita tidak produksi atau kita kurang, itu jangan dilarang. Jangan dibatasi, jangan dilarang, atau dikenakan biaya masuk tambahan, jangan. Apa kira-kira dibalik pengenaan biaya yang lebih tinggi untuk bahan tertentu? Karena gini, bahan baku kita ngomong seperti polyester. Ini sekarang polyester kena ini nih, anti-dumping. Berarti ada, kalau kita yang impor 5, ada biaya tambahan jadi 10. Nah, polyester ini kan dipakai oleh industri benang, dibuat benang. Nah dari hulu yang sudah mahal, ya benang pasti mahal. Benang dibuat kain, mahal lagi. Kain dijual ke garmen, maka akhirnya yang si garmen mendingan saya ngimpor. Iya, dan produknya harganya bisa lebih murah. Betul, iya. Karena daripada saya ngambil dalam negeri, dari atasnya sudah mahal. Nah ini nih, kebijakannya kalau mau yang dihulu itu diberikan fasilitas. Yang dihilir baru diprotek. Jangan dihulu diprotek, hilir dilepas. Habis. Pak Ernovian, apakah ini akan berakhir menjadi semacam keinginan atau mimpi saja, kalau kita berharap tidak banyak tergantung pada imported raw material? Kualitas raw material yang kita miliki sendiri, seberapa saja kita bisa memenuhi, Pak? Self-reliance kita seperti apa? Kita bisa. Karena kita lekala. Jadi gini, di dunia ini ada tiga negara yang industri teksila terintegrasi. China, India, Indonesia. China, India punya kapas. Indonesia kita punya polyester dan rayon. Kita kekuatkan di sana. Nah, cuma polyester dan rayon ini jangan dipersulit. Nah ini nih. Nah itu jenis bilang, jadi kalau bisa kebijakannya dirubah. Yang dihulu diberikan fasilitas, hilir diprotek, jangan terbalik. Karena kalau udah dari hulu diprotek, harganya mahal. Untuk raw material dan polisi-polisi serta regulasi yang ada ini, mulainya dari mana untuk bisa mengurahkan permasalahan yang sulit? Pasti API juga sudah melakukan diskusi ini. Ya, kita sudah ngomong, bahkan sudah sampai Presiden kita ngomong. Memang kita yang rutin, kita dengan Pak ini ya, dari Kementerian Perdagangan dan Perusahaan, kita rutin, kita ngomong. Kita rutin, kita ngomong, ini loh kita harus begini, kita harus begini. Karena sekarang gak bisa, karena sekarang ini kita bersaing bukan dengan perusahaan A, dari negara A, perusahaan B, kita bersaing dengan negara. Iya. Lebih besar ini ya. Nah, sementara kita di internal kita masih ribut nih. Ya, habis. Sementara dalam negeri sendiri juga masih banyak yang belum terurah permasalahan. Berbicara mengenai persaingannya dengan negara. Vietnam, yang sebelumnya negara tetangga kita ini sepertinya tenang-tenang saja. Sekarang sepertinya beberapa sektor sudah mulai outperform, terutama di industri tekstil. Seberapa merasa terancamkah pengusaha-pengusaha yang terwakili di API terhadap keberadaan dan kecepatan Vietnam dalam mengejar industri tekstil mereka? Sebenarnya Vietnam nih, dulu kita tuh tergabung dengan Asia Timur. Lalu mulai masuk ke Thailand. Sekarang kita harus bersaing lagi dengan Vietnam. Kita turun nih. Yang lain aja kita turun. Kenapa? Karena kita internang kita gak parah ini. Nah kalau kita terancam, kita ini untuk ngomong pasar, pasar ekspor ya. Kita tuh dengan Uni Eropa, dengan Amerika, kecuali Jepang. Jepang juga kemarin kita, kita tuh sudah, kita belum membuat perjanjian perdagangan. Vietnam sudah. Makanya dia berikutnya, ekspor kita sekarang masih 13,27 miliar dolar, Vietnam 38. Kenapa? Karena dia pasar dia, dia sudah ada perjanjian dagang dengan Amerika, dengan Uni Eropa. Itu yang menjadi pendukung mereka, mereka sudah saing bagus dalam negeri, didukung dengan pasar ekspornya. Karena dengan kita ada perjanjian bilateral dengan negara yang utama, itu mendapat preferensi. Biaya masuk yang 0%. Nah kita masuk ke Amerika, kalau di Eropa itu masih biaya masuk yang standar, mungkin sekitar 7-12%. Baik. Nah Vietnam hanya 5, ya abis kita.